Intro Hai guys, jadi sesuai judul di video, kali ini kita akan ganti oli sok depan pada motor Jupiter MX Jadi ceritanya kalau motor ini dibawa melewati jalan yang gak rata Atau jalan yang berlubang, ada suara cetak-cetak dari sok depan, seperti suara benturan besi Dan setelah aku teliti, suara itu berasal dari sok depan Solusinya kita bisa tambah volume oli sok depan menjadi lebih banyak dari yang standar bawaan pabrik Intro Untuk bodinya sudah kita lepas semua, jadi kita langsung aja ke prosesnya Intro Akan kita lepas dulu penutup dari asoknya, menggunakan kunci L Karena oli sok ini sudah lama gak diganti, jadi kita sekalian aja ganti oli sok depan ini menggunakan oli yang baru Jadi gak cuma ditambah, sekaligus ini diganti dengan yang baru, agar kinerja dari sok depan ini kembali seperti semula Intro 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 hma Intro 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 hooked audi Mmmm 됐eng Kita akan ganti olinya menggunakan oli yang sudah kita siapkan tadi Dan kita tambah kapasitas olinya menjadi lebih banyak dari standar Kalau versi aku ditambah 5 mili lebih banyak dari bawaan pabrik Misalnya untuk motor Jupiter MX kapasitas standarnya adalah 64 mililiter Jadi akan kita tambah sedikit lebih banyak dari bawaan pabriknya Sekitar 5 mililiter Untuk daftar volume oli shock depan untuk semua tipe motor silahkan cek di deskripsi dari video ini Terima kasih telah menonton! Jadi proses penggantian oli shock depan pada motor Jupiter MX ini sudah selesai Semoga kalian paham dengan isi video ini Kalau video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk like video ini Dan kalau video ini bermanfaat banget silahkan share video ini ke teman-teman kalian Dan terima kasih